Intro Badan pengkajian dan penerapan teknologi atau BPPT telah menargetkan produksi masal drone elang hitam pada tahun depan Pesawat nirawak itu bakal dipersenjatai untuk mengamankan kedaulatan Indonesia Secara khusus tahun ini, kita dapat amanah menerbangkan drone elang hitam kata Kepala BPPT Hamam Riza dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional atau Rakernas BPPT di Jakarta pada tanggal 8 Maret tahun 2021 Dilansir dari laman jawapos.com pada tanggal 9 Maret tahun 2021 Drone mel elang hitam dirancang untuk keperluan militer Setelah dipersenjatai, pada tahapan selanjutnya akan diurus sertifikat tipe supaya bisa masuk ke tahapan produksi masal Hamam mengatakan, jika semuanya berjalan lancar drone elang hitam bisa diproduksi masal tahun depan Drone mel elang hitam dikerjakan keroyokan Selain BPPT, ada keterlibatan dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN serta PT Dirgantara Indonesia atau PT DI Selain itu, ada keterlibatan dari TNI Angkatan Udara, ITB, PT Lain Industri, dan lainnya Hamam berharap, uji terbang perdana drone elang hitam dapat berjalan lancar Insya Allah terbang perdana dahulu di Oktober 2021 ini atau lebih cepat, jelasnya Setelah itu, tim akan mulai menjalani rangkaian uji terbang serta sertifikat tipe oleh Indonesian Military Airworthiness Authority atau IMAA Kabar soal drone elang hitam sempat mencuat Desember 2019 lalu Melalui kegiatan peluncuran di hanggar PT DI, untuk kali pertama drone elang hitam diperkenalkan ke masyarakat Penampakannya terlihat bongsor, sebab panjangnya mencapai 8,3 meter dengan bentang sayap 16 meteran Saat itu Hamam mengatakan, bahwa drone tersebut merupakan salah satu inovasi dalam negeri di bidang pertahanan Drone itu diakini mampu terbang tanpa henti atau non-stop selama 24 jam Kemudian juga dilengkapi dengan pengendalian Multiplay Unmanet Aerial Vehicle secara bersamaan Sementara itu, Rakernas BPPT dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo Dia mengatakan, Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Namun, tanpa penguasaan dan pemanfaatan teknologi secara bijak Kekayaan tersebut tidak akan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat di masa revolusi industri keempat saat ini Jangan lupa like, komen, share dan subscribe Garuda Militer Sub indo by broth3rmax